Ya mungkin Megawati tidak menyangka, bukannya mendukung Puan, justru pendukung Jokowi atau relawan Jokowi ini malah mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ya pemilu masih sangat jauh, yaitu pada tahun 2024, tetapi sekarang kita sudah merasakannya pertarungan Pilpres 2024 ya kayaknya akan semakin ramai. Bahkan yang baru-baru ini pula, Ganjar Pranowo tidak diundang dan konon kabarnya akan disingkirkan pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan juga dikadang-kadang Puan dikaitkan dengan Anis Baswedan atau Puan dengan Prabowo Subianto padahal masih jauh sekali pada tahun 2024. Ya sekitar kurang 3 tahunan lebih lah, tetapi sekarang sudah rame sekali. Ya seperti pada waktu itu Partai Demokrat juga ingin mencalonkan Ibas dan juga AHY. Nah ngomong-ngomong soal Ganjar Pranowo, gara-gara tidak diundang itu pun akhirnya menaruh simpati kepada Joman, yaitu Joko Mania Nusantara. Dia langsung mengatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk di Pilpres 2024 mendatang. Wow, padahal masih jauh sekali, tetapi sudah menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Nah pertanyaannya, partainya siapa? Kan tetap aja harus menggunakan parpol PDIP, yaitu kan juga tergantung Ibu Megawati, APPKB, atau yang lainnya. Misal AHY dengan Ganjar Pranowo. Nah yang jelas dalam berita ini adalah, para pendukung Jokowi akan beralih mendukung Ganjar. Ya karena sepak terjang Ganjar mirip-mirip lah seperti Jokowi. Dan hasil kerjanya juga sudah dirasakan oleh warga. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Joko Mania Nusantara, salah satu kelompok relawan Presiden Jokowi, menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dalam perahara di internal PDIP. Ketua Umum Joman Immanuel menilai Gubernur Jawa Tengah itu, sealam ini telah memperlihatkan kerja nyata yang dihasilkan juga dirasakan oleh warga. Ada sesuatu yang hari ini tren di masyarakat, bahwa sosok Ganjar adalah sosok yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Pertama, dia kerjanya bisa dirasakan. Ini yang menjadi pertimbangan kita untuk, mohon maaf Bang Effendi simbolan. Dengan segala hormat abang, aku ini yang luar biasa. Kita mendukung Ganjar untuk 2024, kata Immanuel dalam webinar yang bertajuk Puan Iri Hati atau Ganjar Tak Tahu Diri di kanal Youtube salah satu media daring Minggu 30 Mei. Immanuel menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan apa-apa dan juga tidak mau terjebak dengan persoalan internal partai. Karena bagaimanapun, pihaknya tahu track record Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, Megawati adalah sosok pimpinan partai yang tidak ada tandingan dengan pengalamannya sangat luas. Dia pun yakin bahwa Mega tidak akan melawan kehendak rakyat terkait Ganjar. Beliau itu sosok perempuan tangguh. Bu Mega tidak mau melawan kehendak rakyat tujarnya. Soal Ganjar yang dinilai tidak komunikatif dan interaktif di internal PDIP, Immanuel menuturkan bahwa yang tahu cuma internal PDIP. Tapi faktanya hari ini, bahwa sudah melakukan crosscheck di lapangan. Bahwa Ganjar adalah sosok yang bisa dilihat dan bisa dirasakan kerjanya. Kemudian, Puan Maharani mengkritik bahwa pemimpin yang baik harus ada di lapangan, di tengah rakyat, bukan di media sosial. Medsos itu sarana untuk menyampaikan, mempromosikan kerja-kerja beliau yang lebih aktual. Artinya, beliau juga membelas itu lewat Twitter, Instagram, dan Facebooknya yang lebih mudah terang Immanuel. Dia pun mengingatkan soal teguran PDIP terhadap Ganjar yang berbasis sinisme. Politik itu berbahaya sekali. Jadi, jangan karena tidak mengingat medsos kemudian ada orang yang punya kemampuan di medsos dirundung buli. Jangan karena kebodohan sendiri lantas menyebut orang lain bodoh. Itu tidak baik juga. Hari ini juga kan banyak politisi-politisi di Indonesia ini masih budayanya budaya lama, yang coba menyampaikan program-program politik dan kerjanya melalui media mainstream. Hari ini kan ada sarana baru lagi ujar dia. Terlebih, Immanuel menambahkan, apa yang Ganjar unggah di medsos itu merupakan praktik kerjanya di lapangan. Ganjar melakukan kunjungan ke pasar A. Ganjar menemui warga dan aktivitasnya lapangan lainnya yang lalu disebar di medsos. Jadi, sambungnya, kalau teguran ini pesan politik atau pesan tekanan untuk disampaikan ke Ganjar untuk menyudahi tren politik air mancur merupakan bentuk traumatik PDIP di masa lalu. Bahwa hampir semua orang yang dijagukan PDIP seperti Bibit Waluyoy dan Tsutyoso ini ekspektasinya di luar harapan yang diinginkan PDIP meskipun sudah didukung PDIP. PDIP partai berbasis kerakyatan. Seharusnya jangan juga saat mereka memimpin jangan hilang program-program kerakyatannya. Malah pesta pora dengan candu kekuasaannya. Malah ini bahaya bungkasnya. Diketahui sebelumnya, konflik antara kader PDI Perjuangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo haruslah diredam. Jika tidak, ancamannya mendukung Jokowi akan bergeser pindah ke lain hati. Sebelumnya, perseturuan Ganjar Pranowo dengan elit PDI Perjuangan kian memanas. Apalagi, belakangan ketua Babilu PDI Perjuangan Bambang Murianto menyebut Ganjar terlalu berambisinya pres di 2024. Sikap Bambang Pacul pun dianggap berbahaya. Ia mempersilahkan Ganjar Pranowo angkat kaki apabila dibinang oleh partai politik lain untuk menyongsong Pilpres 2024. Dilansir dari Hobbs ID, ketua Jokowi Mania Immanuel justru melihat Ganjar Pranowo tetap punya peluang besar walau tak diundang PDI Perjuangan. Maka itu Ganjar dinilai tak perlu khawatir populitasnya merosot walau dijegal partainya sendiri. Justru BDI Perjuangan patut khawatir jika Gubernur Jawa Tengah itu tak dilirik dalam konstetasi 2024 mendatang. Saya tak khawatir ketika Mas Ganjar diganjal oleh partainya sendiri. Saya yakin dia tetap besar. Sebab Bumega itu sosok pemimpin kuat, baik terhadap kebijakan dan selalu berbasis pro rakyat katanya pada Jumat 28 Mei 2021. Bagi Immanuel, Ganjar merupakan sosok yang kini diidolakan oleh banyak pemilih Jokowi. Apalagi segala kebijakannya selalu pro rakyat dan mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Lebih jauh, pada kesempatan ini Immanuel menyatakan, walau tak didukung PDIP, popularitas Ganjar tetap akan membesar. Sebab itulah gambaran rakyat saat ini termasuk orang-orang yang memilih Jokowi. Ganjar ini kehendak rakyat yang tak bisa dibendung. Banyak teman rakyat bilang, Pak Ganjar, Pak Ganjar, sebab selain survei, faktanya Ganjar ini merupakan sosok yang menurut kami punya karakter mirip dengan Jokowi, kata dia lagi. Saya melihat suara majoritas rakyat termasuk nyaris semua pendukung Jokowi mengarah ke Pak Ganjar tambah dia. Apa yang disampaikan Immanuel setidaknya bisa terlihat dari parameter kerja Ganjar di jawa tengah. Banyak rakyat di sana memang menggantungi betul sosok Ganjar untuk maju sebagai capres dari PDI dan mereka dinyatakan puas. Relawan Jokowi Manoia Joman mendukung gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi capres 2024. Ketua Relawan Joman Immanuel menilai kinerja nyata Ganjar sudah dirasakan oleh masyarakat. Ada sesuatu hari ini yang tren di masyarakat bahwa sosok Ganjar adalah sosok yang dilihat, dirasakan. Pertama dirasakan dan dilihat hasil kerjanya. Inilah menjadi pertimbangan kita untuk kita mendukung Ganjar ini untuk di 2024. Katanya dalam diskusi virtual, puan iri hati atau Ganjar tak tahu diri pada minggu 30 Mei 2021. Menurutnya, Joman tidak mau terjebak dalam konflik internal partai BDIP mengenai Ganjar atau puan. Dia menegaskan bahwa pihaknya melihat bahwa kinerja Ganjar nyata di lapangan. Faktanya hari ini yang kita lihat, kita cross-check di lapangan. Pak Ganjar ini sosok yang hari ini bisa dilihat, dirasakan dengan hasil kerja-kerjanya. Kemudian mbak puan mengkritik persoalan pemimpin itu harus ada di lapangan, di tengah rakyat, bukan di media sosial, ucapnya. Immanuel tidak sependapat dengan kritikan puan soal medsos terhadap Ganjar. Dia bilang, media sosial adalah sarana untuk lebih mudah menyampaikan hasil kerja pemimpin kepada publik. Media sosial itu adalah sarana. Sarana menyampaikan mempromosikan kerja-kerja beliau yang lebih aktual. Artinya, beliau coba belas itu lewat Twitter, Instagram, dan Facebooknya itu lebih mudah. Jelasnya, Immanuel menganggap sebuah sinisme politik bila Ganjar dianggap pencintaan semata. Menurutnya, apa yang dilakukan Ganjar di medsos merupakan hasil kerjanya di lapangan. Menurut saya, itu nada yang berbasis sinisme. Sinisme politik, ini bahaya sekali. Jangan karena kita tidak melek media sosial, kemudian ada orang yang punya kemampuan melek media sosial, lantas kita bully. Itu nggak fire, tegas dia. Apa yang dilakukan di medsos itu, kan karena praktik di lapangan. Dia belas media sosialnya, dia kunjungan ke pasar A, dia temui warga di mana, tutupnya. Terima kasih telah menonton!